Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengakses ADC pada Arduino Uno Tempat yang kita butuhkan adalah pada Pertekom ini ada Arduino Uno, ada Papan Trainer, ada 2 buah potensio yang satu-satu Yang satunya itu satu ke, yang satunya itu sepuluh ke Setelah itu ada LCD 16x2 karakter Nah yang pertama, langkah pertama itu kita rangkai LCD-nya dulu LCD-nya itu rangkai seperti biasa yang di video sebelumnya atau unit sebelumnya Nah setelah itu bagaimana caranya mengakses ADC kita membutuhkan potensio Potensionya ada 3 pin atau 3 kaki Nah ini potensio yang kita gunakan, yang ini untuk mengatur potensi LCD-nya Nah ini pin yang pertama nih yang paling kiri Itu kita hubungkan ke ground pada Arduino Uno Nah terus pin yang tengah ini kita hubungkan ke pin analog inputnya Di sini saya memakai pin analog input A5 Setelah itu pin yang paling kanan ini pada potensiometer Kita hubungkan ke 5V untuk sumber tegangannya Mari kita lihat software HDMI DE-nya Kita lihat codingannya Pertama-tama kita butuhkan library LCD Nah ini adalah pin yang terhubung pada Arduino Uno dari LCD Ada pin RS, pin E, ada pin D4, D5, D6, D7 Nah ini secara berurutan Nah ini adalah variable pin potensiometernya Yang akan digunakan untuk fungsi ADC pada Arduino Selanjutnya kita akan mencoba codingannya kita upload Mari kita lihat Pertama-tama kita hubungkan ke laptop dulu Arduino Uno-nya menggunakan kabel data seperti biasa Setelah itu kalau sudah terhubung kita upload seperti biasa Klik saja Klik saja uploadnya Tunggu sampai selesai Tunggu sampai selesai Mari kita lihat Nah hasilnya Terlihat tidak ya Terlihat kita lihat Kita atur kameranya Nah ini dia Hasilnya 0 Karena Kenapa hasilnya ADC-nya 0 Karena potensiometernya masih saya putar ke kiri Kalau misalkan kita putar ke kanan Maka dia akan menambah sampai 1023 Nah ini hasilnya ADC pada Arduino Uno ini Rentang nilainya itu dari 0 sampai 1023 Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh